Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim, Pemirsa, MISK TV Dimanapun berada Alhamdulillah wa syukurillah Kita berjumpa kembali Dalam meliputan kegiatan Di Masjid Anggung Sunda Kelapa Dan kali ini dalam event Kurban 14.45 Hijri Saya Fitri Azain tentunya bersama dengan Ketua Panitia Ibadah Kurban Ibu Puji Astuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya Semangat dong Pasoli Di kawan har Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah Untuk kurban di Masjid Anggung Sunda Kelapa Hari ini Masya Allah Luar biasa ya Luar biasa Dari awal sampai akhir Rangkaian kegiatannya bisa diceritakan Ibu Baik jadi dimulai dari sholat ya Sholatnya persis dimulai pukul 6.30 Dan selesai jam 7.30 Alhamdulillah Dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban Yang tadi dimulai juga tepat pukul 8.00 Sesuai schedule Sesuai schedule Kan wala asli Demi waktu Demi waktu Dan ini adalah akhir Dari proses pemotongan Tadi ditutup dengan sapi ya Masya Allah Masya Allah Gemoy-gemoy Gemoy-gemoy Itu Mbak Fitri yang menyebabkan Kenapa baru selesai asar Jadi kalau Kita kan sudah memakai juleha ya Juleha itu juru sembilai halal Masya Allah Yang mereka bersertifikat BNSP Jadi sebenarnya cukup ahli lah Tapi mereka juga ngomong Oh sapinya gemoy-gemoy banget Itu yang membajak Kan beda Mbak Fitri merobohkan sapi yang Benar Dengan yang Gemoy 900 kilo gitu Itu sih yang ada Itu yang lumayan PRnya ya Tapi Alhamdulillah Semua tertangannya dengan baik Tidak ada kendala yang berarti ya Bu ya Insya Allah Insya Allah Bu total untuk kurban tahun ini berapa? Alhamdulillah untuk sapi ada 13 ekor sapi Dan untuk kambing ada 31 Tapi memang kemarin ada salah satu Dan dulu dua-duanya Bu ya Ya Tapi gini Yang satu kemarin izin diambil Mau dipotong sendiri di pesantrenya Oh ya Silahkan saja Silahkan tidak apa-apa ya Oke Ini untuk jenis sapi dan kambingnya Ada yang berbeda gak Bu dari tahun kemarin sama tahun ini? Gini Kalau untuk kambing Tahun lalu kan ada grid-gridnya ya Jadi ada harga 3 juta 3,5, 4 juta Tahun ini kita memutuskan Jadi kita ambil sisi kualitasnya Yang terbaik Yang terbaik Jadi kita ambil kambing etawa Etawa Dengan harga satu aja 4 juta Jadi udah super ya Bu ya Ya Insya Allah Alhamdulillah Itu sudah harga 4 juta itu Sudah termasuk di e-popom Pemeliharaan Sudah semuanya lah ya Terus untuk pendistribusiannya nih Bu Oh baik Pendistribusiannya Tentunya masyarakat di sekitar Masjidatku Sunda Kelapa Itu dengan cara Kami minta kepada RW maupun RT Untuk mengirimkan kepada Kita Yaitu berapa jumlah yang diperlukan Untuk para doapanya Kemudian juga Untuk internal kita Tentunya ya Yang para marbot Dan lain-lain Dan ada untuk eksternal juga Eksternal itu adalah Orang-orang yang selama ini Bekerja sama dengan Masjidatku Sunda Kelapa Misalnya bagian keamanan Ada posek Ada bangsa itu juga Kemudian kan ini Event ini ya Hari Raya gitu Jadi tetangga kita yang Gereja Juga kita Kemagian juga Masya Allah Jadi hubungan sesamaan manusianya juga dijaga Betul Abruminallah Abruminas Terus Bu Ini kan kalau kita lihat Bagiannya lumayan ya Bu Banyak banget Ini kalau misalnya ada masyarakat Yang datang Fakir miskin On the spot Itu dapat juga gak Bu Bisa Jadi memang Kita tidak menjanjikan Dan kita tidak membuat kupon Karena takut kerumunan Dengan membawa kupon Mereka sudah Mengharap Pasti dapat daging Jadi memang kita enggak Dan kita sampaikan kepada mereka Kalau memang ada sesa Why not Gitu loh Kita tetap bagi Tapi dengan Membawa KTP Oh jadi makanya Saratnya KTP Ya KTP Betul Nanti mereka Kita kumpulkan Di lapangan basket Di situ kita bagi Selesai semua dapat Mereka bisa pulang Mudah-mudahan semuanya Berjalan lancar Sesuai dengan harapan Dan sampai kepada yang Berharap Terakhir Bu Mungkin ada sesuatu yang disampaikan Sebagai ketua panitia Dan juga perwakilan Dari Masjid Sunda Kelapa Kepada para mudohi Ini apa Baik Kami himbaw kepada Para mudohi Masjid Agung Sunda Kelapa Ini menjadi Masjid apa ya Icon gitu ya Menurut saya Sehingga sebelumnya itu Banyak proposal yang masuk Kepada kita Untuk mendapatkan Pembagian Daging Dari hewan kurban Di awal-awal itu Saya sebagai ketua panitia Didekan juga Aduh Kok hewannya baru segini Aduh kok kambingnya baru segini Sementara Tidak imbang antara Yang masuk kepada kita Oh tadi juga ada Untuk yayasan Panti asuan Dan lain-lain Tapi Emang itu semuanya Banyakan yang mengatur Rizki itu Allah Betul Begitu Hamin dua Berdatangan lah Jadi Optimis saja Optimis saja Kunci optimis Betul Jadi sapi-sapi gemo Itu berdatangan Mbak Fitri Last minute Amin satu Amin dua Betul Jadi dari Pak Wapres Kemudian dari Pak Khairul Tanjung Dari Pak Kasal Kemudian dari Pak Wali Kota Dari Ibu Megawati Dari Ibu Megawati Itu sebetulnya Yang membuat langsung Saya Alhamdulillah Memang Allah Mengatur Betul Betul Oke Iya Jadi Ucapan terima kasih Tentunya ya Untuk semuanya Yang sudah Memberikan Kepercayaan Kepada Mas Yudh Senggak Kelapa Oke Di akhir Ditutup Mungkin Ada Satu hal yang ingin Disampaikan Sebagai Rasa ucapan Terima kasih Begitu Kapan terima kasih Oh tentunya Terima kasih Kepada Para mudohi Terima kasih Kepada Sahabat Panitia Yang sudah Dua hari ini Menyiapkan acara Ini Kemudian Juga kepada Masyarakat sekitar Yang sangat terhadiran Kepada Masjid Agung Senggak Kelapa Baik Sahabat Muslim Pemirsa MISK TV Demikian Liputan kita Hari ini Dalam kegiatan Perayaan Ibadah Kurban Di Masjid Agung Senggak Kelapa Mohon maaf Atas segala kekurangan Insya Allah Kita akan ketemu lagi Di kurban yang Akan datang Jangan lupa Like Comment Dan juga Subscribe Channel kita Ya Dukung terus Saya Fitri Azain Bersama dengan Ibu Puja Suti Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Hari Raya Ibu Kurban Dua Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video